Sheryl Sayang Nafia untuk pertama kalinya bermain dalam film bergenre horror Dalam film berjudul Tumbal Kanjeng Iblis, dia berperan sebagai tia yang tengah mencari keberadaan kakaknya yang menghilang selama 2 tahun Sheryl saat ditemui di kawasan Pondokinda dalam press screening film terbarunya tersebut Mengaku sempat khawatir menerima tawaran tersebut lantara dia masih mengalami cendera di bagian leher Dan membuat pergelangan tangannya sempat mengalami kelumpuhan Dia sempat melakukan adegan beresiko tanpa dibantu pemain pengganti Beruntung dalam adegan tersebut cedera yang dialaminya tidak kambuh karena menjelang treatment Jadi sebelum yang lebih 2021 akhir sampai pertengahan tahun 2022 Aku mengalami cedera di leherku yang mengakibatkan aku lumpuh sebenarnya sepergelangan tanganku Memang kayaknya karena postur dan kebetulan aku juga instrumen bermusiknya, main gitar Jadi buat teman-teman yang main gitar hati-hati sekali untuk menjaga postur Karena ternyata lo gak perlu tua untuk kenalan sama MRI atau rumah sakit Cuma disitu aku banyak sekali pelatihan fisioterapi dan lain sebagainya Dan beberapa treatment-treatment yang aku ambil untuk menyembuhkan leher aku yang cedera itu Berguna buat aku syuting di dalam film The Bal Kanceng Iblis Karena ada banyak sekali stunt yang kita lakukan juga di dalam film ini Dan stamina dan durability sangat dibutuhkan juga gitu Jadi selama syuting film ini sangat terbantu karena aku udah banyak latihan untuk bisa lebih fleksibel Mengkuatkan stamina dan juga bisa tidur sampai sebut Eh tidur, bisa bekerja sampai sebut Film Garapan Rumah Produksi V Cinema Pictures itu rencananya tayang pada 22 Desember 2022 Selain sharing, film ini juga dibintangi oleh Miller Hang, Putri Ayudya, Yunita Siregar Terima kasih telah menonton